Hari ini adalah tahun baru, 2021. Mari kita sama-sama berdoa dan minta Tuhan berkati kita di tahun 2021. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Kita semuanya masih bisa berkumpul, belajar firman engkau, cinta engkau, biar Allah kurus Tuhan Yesus menjama kami. Dalam nama engkau Tuhan Yesus, kami serahkan waktu selanjutnya di tangan engkau. Haleluya, amin. Sebenarnya sekalian, tahun 2020 sudah menjadi sejarah. Tidak ada lagi 2020 dan tidak mungkin kembali lagi. Sekarang kita menghadapi tahun baru. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi tahun 2021 ini. 2020 pemulaan Januari Jakarta Banjil. Bulan 3, bulan 4, Maret, Covid. Kalau kita flashback 2020, begitu susah. Pertama kali gereja ada. Pertama kali saya menjadi hamba Tuhan. Pasca tidak di gereja, Natalan tidak di gereja, hanya ketemu on air. Hampir 10 bulan tidak ketemu jemaah dan saudara seiman. Begitu banyak tekanan dan tidak biasa. Ya bukan? Tetapi 2021, mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat di 1 Yohanes 4, ayat ke-6. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya, roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Nah, satu lagi ayat ke-4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi pausuk itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara sekalian, sebagai seorang hamba Tuhan, saya khawatir sekali. Karena saya khawatir. Maka itu saya tiap hari itu berdoa untuk jemaat. Tiap pagi gitu loh. Ya kita giri dan. Ya seminggu pasti nama saudara disebut. Kenapa? Karena saya tahu. Dengan kekuatan manusia. Kita tidak mungkin menang. Atas tekanan. Dan musibah. Yang datang bertubi-tubi. Di bangsa negara ini. Dan bahkan di dunia. Secara sekalian. Akitab sekali lain mengatakan. Bahwa kita berasal dari Allah. Marilah kita ingat di tahun 21 ini. Kita ini anak Allah. Ini kita tidak sendirian. Kita, bapak kita itu. Aba. Dia adalah sang pencipta. Dia adalah yang menciptakan seisi dunia ini. Marilah saudara sekalian. Kita selakan 21 ini tangan Tuhan. Jangan kita dengan kekuatan kita menghadapi kehidupan kita sehali-hali. Marilah kita berubah. Marilah kita membuka hati kita di 21. Katakan Tuhan inilah aku. Saudara sekalian. Ingat. Akitab mengatakan. Dan jika roh dia. Yang terang membangkitkan Yesus. Dari antara orang mati. Diam di dalam kamu. Maka ia yang terang membangkitkan Kristus Yesus. Dari antara orang mati. Akan menghidupkan juga tubuhmu. Yang fana itu orelo-nya. Yang diam di dalam kamu. Nah inilah buktinya ya ada di hadapan anda. Periksalah itu dan kemudian periksalah hati anda. Gulingkanlah batu ketidakpercayaan. Dan lihatlah kemilau dari kubur kosong. Dan getaran dari hati yang penuh dan hati yang baru. Saudara sekalian. Marilah kita percaya. Percaya apa? Percaya dia sanggup. Percaya dia sanggup membantu kita. Percaya dia masih. Dia adalah Allah yang hidup. Tahun 21. Dia akan membantu kita. 21. Dia akan membimbing kita. Saudara sekalian. Jangan salahkan Tuhan. Kita harus mau intropeksi diri sendiri. Kita harus berubah. Berubah apa? Supaya kita sadar dan kita tahu. Who are we? Siapa kita? Kita ini adalah anak Allah. Kita ini adalah berasal dari Allah. Saudara sekalian. Ingat. Kemungkinan sepanjang hidup Anda dan saya. Kita tidak merasakan kita butuh Tuhan. Ya bukan? Saya lihat. Saya dengar satu pengusaha. Ya. Anak Tuhan. Yang luar biasa. Sukses. Sombong setengah mati dan malas ke gereja. Pandemi ini datang. Hantemin usaha dia. Punya 10 restoran. Dan semuanya babak belur. Saudara sekalian. Bukan salah Tuhan. Salahnya di kita. Tidak pernah konsultasi dengan Tuhan. Apapun yang kita ingat. 2021. Kita katakan. Tuhan. Setiap hari. Saya mau memandang Engkau. Setiap pagi di 2021. Saya mau berjalan. Bersama dengan Engkau. Ada satu cerita yang sungguh terharu. Yaitu seorang namanya James Hastings. Seorang hamba Tuhan. Sekolandia. Dan sajana akitab. Pada awal abad 20. Menceritakan suatu kisah. Yang membangkitkan minat tentang seorang seniman Jerman. Yang bernama Sternberg. Saat seorang gadis gipsi kecil. Sedang duduk untuk dipotret di studionya. Ia memperhatikan sebuah potret Kristus. Di salib. Yang baru setengah diselesaikan. Ada di tembok. Nah gadis ini mau digambar. Dan gadis tersebut. Menanyakan siapa itu. Ketika diberitahu bahwa. Itu adalah Yesus. Ia melasponin bahwa Yesus pastilah orang yang jahat. Sehingga ia dipakukan ke salib. Sang perukis. Ya. Memberitakan. Memberitahu bahwa. Yang benar justru sebaliknya. Kristus adalah orang terbaik. Yang pernah hidup. Dan bahwa ia mati di kayu salib. Sehingga orang lain boleh hidup. Kemudian gadis gipsi kecil itu. Memandang dia. Dengan tatapan polos. Dan bertanya. Apakah ia mati untukmu juga? Wah. Pertanyaan tersebut. Menghentui hati nurani. Stenberg. Siang dan malam. Sesudah dia selesai itu. Dia takut. Dia mikirin. Anak itu mengatakan. Apakah dia juga mati. Buat anda. Apakah ia mati untukmu. Dan sejak. Malam itu. Hatinya. Sengsara. Karena. Meskipun ia mengetahui kebenaran tentang Kristus. Ia belum menerima Yesus. Sebagai jurus selamat. Ia mendapati bahwa. Ia tidak lagi dipuaskan dengan kehidupan. Sampai ia menjawab pertanyaan yang harus anda jawab juga. Apakah ia mati untukmu. Jika ia. Maka anda harus mati. Bagi diri sendiri. Dan menemukan kehidupan baru. Di dalam jurus selamat yang bangkit. Soalnya sekalian. Cerita setembas ini sungguh menjamah hati kita bukan. Sudahkah saudara dan saya. Menerima Kristus yang hidup. Saya tidak. Sedang meminta anda. Untuk menerima seorang Kristus. Yang tergantung mati di kayu salib. Terimalah Tuhan Yesus. Di dalam. Kedalam hati anda. Kristus yang bangkit. Yang berjalan dengan mereka. Yang telah diubahkan. Oleh kasih karunianya. Kristus ini hidup. Dan akan datang kembali ke bumi. Suatu hari nanti. Apakah anda sedang mencarinya. Sudahkah ia mengubah hidup anda. Kalau belum. Marilah saudara sekalian. 2021 ini. Kita katakan. Tuhan inilah aku. Iya Tuhan. Engkau mati buat aku. A new year. New year. Tahun baru ini. Saya akan terima. Berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Atas perimanan engkau yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami. Supaya kami sadar kami adalah anak engkau. Di tahun 2021 ini. Kami senantiasa akan berjalan dengan engkau. Cinta engkau. Dan melayani engkau. Dalam nama engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari semuanya. Jemaat JSS yang ada di gereja. Dimanapun mereka berada. Kuatkan imam mereka. Berkatilah mereka. Jagalah mereka. Terima kasih Tuhan. Tak ada yang bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Walau badai datang, persoalan berat. Kau tetap yang terbaik. Kau tetap yang terbaik. Juru selamatku. Penolong hidupku. Kau bagian ku Tuhan. Tuhan kasih-Mu cukup. Kasih-Mu cukup. Kasih-Mu cukup. Kasih-Mu cukup. Keselamatanku. Keselamatanku. Penelit yang teguh. Kau gempelaku. Tak akan ku takut. Sebab kau menyertai ku. Di dalam setiap musim hidupku Tuhan.